Halo selamat datang pengunjung, selamat datang kembali di channel segala cara, channel tempat belajarnya berbagai tutorial dan cara dengan mudah. Di video kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat halaman privasi polis dan disclaimer dengan cara online, dan cara ini adalah cara paling mudah untuk membuat halaman tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai habis. Agar sobat tidak ketinggalan informasi video terupdate dari kami, silakan klik subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat pemberitahuan tentang video terbaru yang kami upload. Terima kasih. Oke, baiklah kita ke langkah-langkahnya. Silakan perhatikan layar desktop atau layar laptop yang tampil di video Anda. Pertama-tama silakan buka browser, kemudian ketik di penelusuran Google kata kunci privasi polis online, kemudian tekan enter. Setelah itu, Anda pilih atau masuk ke situs privasi polis online. Nah, di sini selanjutnya, kita klik pre-generator. Setelah itu, pilih privasi polis generator. Silakan isi data pertama-tama untuk nama website Anda atau nama blog Anda. Karena di sini, saya gunakan blog sendiri. Maka caranya dengan cara sendiri. Silakan Anda sesuaikan saja dengan blog yang Anda miliki masing-masing. Kemudian, setelah diisi nama website dan URL-nya, setelah itu tekan next. Nah, di pertanyaan yang pertama, do you use cookies? Tekan yes, apabila situs Anda membutuhkan cookie. Kemudian yang kedua, do you show ads blog Google AdSense? Apakah Anda menampilkan iklan termasuk Google AdSense? Apabila blog Anda mempunyai iklan Google AdSense, maka pilih yes. Apabila tidak, pilih no. Namun, untuk jaga-jaga, kita pilih saja yang yes. Do you show advertising from third party except Google? Apakah situs kamu, katanya, menampilkan periklanan dari pihak ketiga selain Google? Setelah itu, apabila di blog Anda memasang iklan selain Google AdSense, maka pilih yes. Kalau tidak, ya pilih no. Kita pilih no, coba. Kemudian country, untuk negara, kita pilih Indonesia. Karena blog kita besar kemungkinan di Indonesia. Setelah itu, untuk state, ini adalah provinsi. Karena saya tinggal di Jawa Barat, maka saya pilih Jawa Barat. Kemudian tekan next. Nah, setelah itu, di tahap terakhir untuk kontak, silakan masukkan alamat email Anda di sini. Setelah itu, klik create privasi polis atau buat privasi polis. Tunggu prosesnya. Nah, maka setelah itu, kita tinggal menunggu. Dan akhirnya kita bisa meng-copy kode HTML ini. Cukup dengan klik copy to clipboard. Nah, setelah itu, setelah kita copy, kemudian kita kembali ke blog kita, dan buat alaman baru kalau Anda belum membuatnya. Oke, kita kasih judul di sini. Privasi Polisi. Setelah itu, ubah menu pengetikannya ke mode HTML. Setelah itu, paste atau tempel kode yang sudah di-copy tadi ke sini. Jangan kembalikan lagi ke compost, karena ini nanti akan merubah struktur dari bahasa HTML ini. Nah, setelah itu, selesai. Kemudian, klik publikasikan. Nah, jadilah alaman privasi polis milik blog kita sendiri. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian, untuk membuat disclaimer, langkahnya sebetulnya masih seperti tadi. Klik pre-generator, kemudian klik disclaimer generator. Masukkan lagi nama website dan URL-nya. Setelah itu, tekan next country-nya, Indonesia. Kemudian, state-nya atau provisinya sesuaikan dengan tempat Anda tinggal. Dan email-nya, email Anda masukkan di sini. Setelah itu, tekan create disclaimer. Dan ini hasilnya. Silahkan copy kembali. Kemudian, buat alaman baru dengan judul disclaimer. Nah, itu. Setelah itu, klik simpan terlebih dahulu. Kemudian, klik publikasikan. Nah, alaman disclaimer yang barusan kita buat sudah jadi. Dan ini hasilnya. Nah, kemudian, sedikit di sini akan saya jelaskan apa kegunaan privasi polis dan apa kegunaan disclaimer. Privasi polis ini, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kebijakan privasi. Nah, kebijakan privasi ini di mana adalah sebuah pernyataan atau kebijakan yang dibuat terkait ketentuan dari pengambilan data. Misalnya, ketika web Anda membutuhkan data pengunjung, misalnya dari usia, kemudian demografi, dan lain sebagainya. Oke, maka ketika Anda memasang, misalkan, kode tracking di blog ini, maka si kebijakan ini memberitahukan kepada visitor atau pengunjung kita tentang ketentuan yang diterapkan dalam blog ini saat mereka mengakses blog yang kita buat itu. Nah, seperti di sini, ya di sini adalah dicantumkan kebijakan privasi untuk iklan Google. Jadi, maksudnya di sini kita memberitahukan kepada pengunjung yang mungkin saat membuka situs kita melihat iklan Google AdSense, misalnya. Nah, maka Google AdSense ini punya kepentingan untuk mengumpulkan data lalu lintas dari blog yang diterapi oleh iklan Google tersebut. Sehingga pihak Google dapat menganalisa visitor yang ada berdasarkan kepentingan bisnis atau kepentingan periklanan dengan pihak pengiklan. Itu seperti itu. Kemudian, untuk halaman disclaimer ini, kalau dalam bahasa Indonesia-nya adalah penyangkalan atau sanggahan, di mana isinya itu memuat tentang penyangkalan kita terhadap segala bentuk konten atau tautan yang dirujuk dari situs ini. Jadi, kita tidak bertanggung jawab itu atas informasi yang disediakan oleh situs lain yang ditaut oleh situs ini, misalnya. Misalnya, saya buat artikel tentang berita apa, misalnya. Kemudian, saya mencantumkan sumber. Nah, sumbernya itu misalnya ke situs A, maka saya tidak bertanggung jawab atas misalnya kesalahan informasi yang disediakan oleh situs pihak ketiga yang saya rujuk dari blog ini. Seperti itu kurang lebih fungsi dari disclaimer ini. Jadi, setidaknya mungkin meringankan apabila ada sesuatu yang tidak diharapkan. Itu mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video yang baru kami upload di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.